Nah di kit power ini dayanya menggunakan lima kol Nah rata-rata untuk casan hape juga menggunakan lima kol Jadi saya mau Kacak laleng, subscribe ya Like, comment, share And share Enggak ada temen gila Share Halo sahabat elektronik Kembali lagi dengan saya Vivi Di video kali ini saya akan Meng-unboxing kit power Nah disini terlihat Powernya itu sangat kecil Bisa dibandingkan dengan Bungkus T plus Nah ini sangat kecil ukurannya Nah disini saya akan Mencoba menghidupkan Specker 8 in Nah apakah power ini Mampu menghidupkan Dua specker ini Dengan ukuran disini 6 ohm 80 watt Dan ini ukurannya 8 in Sangat besar kan Jadi saya akan membuktikannya Tonton terus videonya Saya sudah menyiapkan Untuk yang pertama Saya akan Kosong untuk Outputnya Nah output ini Untuk Ke specker Nah disini untuk Pemasangannya Min dan plusnya Jangan sampai terbatas Dan jangan sampai Beradu Terima kasih telah menonton 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 Dan outputnya selesai Kita pasang Kemudian saya Beralih ke input Terima kasih telah menonton 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 Nah di kit power ini Dayanya menggunakan 5 call Nah rata-rata Untuk casan HP Juga menggunakan 5 call Jadi saya menggunakan Jadi saya menggunakan Casan HP Terima kasih telah menonton 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 Nah ternyata Nah ternyata power kecil ini Ternyata power kecil ini mampu mengangkat stiker 2 yang ukurannya 8 inch Jadi sobat kaki yang ingin membeli kit power ini Nanti akan saya taruh di link Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!